Kegiatan siatrohmi kebangsaan ini kita berharap menyamakan persepsi bahwa ada oknum, radikalisme yang mengatasnamakan agama di sekitar kita, apalagi mengatasnamakan pesantren, ini yang akhirnya mencoreng nama pesantren, padahal sejatinya pesantren membangun peradaban yang baik. Ini ada hidden curriculum, ini ada sebuah gerakan matar mendirikan negara dalam negara. Dan kita berharap dari agenda ini, MUI dan Kementerian Agama menindaklanjuti kegiatan ini, termasuk juga membuka hasil penelitian yang lama tentang hasil penelitian yang sudah final dan diperlukan, agar segera membuat fakwa terkait masalah ini dan hal sehitung sesat dan menyesatkan. Dan Kementerian Agama juga segera menjanjuti, mengambil alih, karena ini sudah sangat membahayakan. Ini bukan gerakan keagamaan, ini gerakan politik, bahkan kita bilang ini kejahatan kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung akan dihancurkan ekonominya, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dihancurkan masa depannya. Ini atas nama agama dan ini besar dipenuh pesantren, ini sangat membahayakan. Kalau negara tidak bertindak, ini akan membahayakan kejahatan negara. Ini kan sepertinya isu yang akan menjelangkauan politik, apakah memang mengajar sensasi atau memang disengaja dia ingin lebar kebencian pada masyarakat? Sejatinya memang ini adalah gerakan makar dari dulu. Dan N.I. ini memang mengkolaborasi ajaran N.I. dengan ajaran Ishabugis dan lembaga berasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian pada orang. Namun di permukaan ajaran Ishabugis ini, seolah-olah mereka toleran. Karena ajaran Ishabugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretis dengan agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Kayak sukun Islam pun dirubah, termasuk haji, gak perlu ke Mekah. Haji ada yang berlambat di Jabara di Al-Jaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan, ini kan gerakan pandersteng, gerakan bawah tanah. Dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agam pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat-buat dan ini menjengkelan jelasan aparat untuk menindak Al-Jaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang hukum, minta saya pikirnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus status hukum juga misalnya, dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening, ya ya san, tapi ditransfer ke rekening apa-apa nama AS Panji Gumilang. Ini kan juga pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada BAINTELKAM, punya MENKOPULHUKAM. Kita berharap Kementerian dan Lembaga Sinergi, ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut. Sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Dan kita kasihan kepada para kurban yang sudah menyepalakan di sana, ada yang stress, depresi, bahkan menghindar. Karena mungkin dijizali dengan masalah doktrin, dia tidak kuat. Karena 80% di Al-Zaitun, itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII. Termasuk karyawan, muadot, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al-Zaitun. Yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahnya ke sana. Anaknya nakal mungkin juga cembelungin ke pesantren. Karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII, agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al-Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya ya, tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen. Dan saya rasa istana juga harus beruntangan, menurutkan kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedalaman Rasa. Yang diketahui Mas Kan sendiri, selama berat di dalam Al-Zaitun, yang paling menonjol penyimpangannya itu apa? Menghalalkan segala cara. Dalam hal infak. Infak bukan infak sendiri. Infak paksa. Jadi di NII ada namanya, harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sotokoh dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi, sholat juga belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih mekkah. Hukumnya bukan hukum Islam. Hukumnya Pancasila, Taukut, demokrasi, haram. Jadi sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menerbakan program negara. Karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Maksudnya gak heran kan, sholatnya di Al-Zaitun pakai jas, pakai dasi. Ya karena mereka, padahal sesuai belum diwajibkan kok. Dan mereka suka-suka diri ya karena ini akan membuat masjah baru, pemikiran baru. Dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syadat mereka juga dirubah. Syadatnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa negara selain negara Islam, maka kafir. Dan ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan dan membuat perpecahan di masyarakat. Tadi sempat dijelaskan ya prekrutannya saat orang masuk Al-Zaitun. Ya, prekrutannya mereka menggunakan sugesti-suggesti agama dan biasanya menggunakan pertemanan. Dan mereka seperti multi-level marketing. Pemahaman yang dia yakini, ini bukan hanya untuk dia sendiri. Tapi harus disampaikan kepada orang lain, satu merekruti memang 10, 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum mendapatkan pemikiran baru yang menurut dia lebih betul dari yang dia yakini saat itu. Jadi sakaunya, lebih sakaunya daripada narkoba. Kalau narkoba, nanti direhabilitasi dosisnya dikurangin bisa sembuh. Ini merasa paling benar. Ini menguahisi sifat iblis. Merasa yang lain neraka semua, surga hanya dia. Yang lain kafir semua, yang beriman hanya dia. Ini kan bahaya sekali. Biasanya berapa lama itu perekrutan? Dokterin-dokterinnya? Tergantung calon korban. Biasanya dulu kita merekrut maksimal 2 jam saja. Kita sudah pastikan orang yang bawa laptop, bawa dompet, elektronik, harus pindah tangan tanpa hipnotis, tanpa gedam. Murni sebuah dialog pengkondisian yang disuggesti dengan suggesti agama. Ada istilah untuk menguasai orang yang bodoh, berusaha sesuatu yang batir dengan agama. Merampuk, nggak apa-apa. Tapi ini ayatnya. Ini dalam kondisi perang. Harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Namanya fa'i atau hunimah, harta perampasan perang. Boleh dipakai untuk perjuangan. Jadi harta orang lain, termasuk harta orang tua, ketika masih belum berbaik, kan kafir juga. Boleh dicuri, boleh di modus-modus kehilangan barang dan sebagainya. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, katanya selamatkan hartanya. Ini kan bahaya sekali. Yang akhirnya menjadi legalisasi kriminal atas nama agama. Sudah ada berapa ribu korban ini? Laporan yang ke Eni Krisenter sudah puluhan ribu. Dan terakhir, kita yang paling banyak, yang kita tangani, yang sudah kembali ke NKRI di Sumatera Barat. Satu sesi, kita ada 1.152 agota NII, XNI yang kembali ke NKRI. Di Jampi, di Rio, di Sumsel, di Mareng Lampung, di Jawa Barat, Jawa Tengah. Seluruh tersebut di dalam kita, bagaimana supaya mereka bisa kembali kepada masyarakat. Dan ini menjadi warning agar berhati-hati, karena tidak cukup modal semangat saja kita dalam belajar agama, tapi juga harus dikenali ilmu yang benar. Karena kalau hanya modal semangat, kalah depat, nanti akan mudah terpapar juga.